Halo selamat pagi subscriber aplikasi indonesia kembali lagi di solodot tips and tricks untuk hari ini sebelum kita mulai tips and tricks saya ingin rekan-rekan melihat video ini sebentar ini merupakan video tutorial pembuatan mobil lamborghini menggunakan solodot disini dia membuat hanya servicing-nya saja pembuatan body body bodynya kita lihat disini saat si desainer membuat sebuah servicing dia menggunakan sketch-nya bantuan sebagai referensi pembuatan servicing-nya misalnya saya klik disini kita lihat disini ada beberapa sketch tambahan yang digunakan untuk referensi penggambarannya bagaimana cara kita untuk menambahkan sketch tersebut pada solodot akan saya kasih tau sekarang pertama-tama untuk menambahkan sketch pada solodot sebagai referensi kita masuk dulu ke mode sketch-nya boleh itu di depan di atas atau di samping terserah sesuai dengan kebutuhan misalnya kita pakai yang front plan masuk ke mode sketch-nya setelah itu masuk ke menu bar tools klik menu bar tools pilih sketch tool dan cari di bawah fungsi yang namanya sketch picture setelah itu kita tinggal cari aja gambar mana yang mau dijadikan sebagai referensi untuk desainnya misalnya saya sudah menyimpan sebuah gambar tinggal pilih gambarnya open nah setelah gambar masuk kita juga bisa menyesuaikan ukurannya misalkan terlalu besar bisa kita perkecil atau diperbesar juga ini disesuaikan kebutuhan tinggal OK set dan kita bisa langsung menggambar pada sketch-nya seperti itu nanti setelah jadi sketch-nya kita juga bisa mengesuit atau membuat sebuah fitur-fitur lainnya misalnya seperti itu oke oke sekian tips dan tips dari saya apabila masih ada yang mau ditanyakan boleh nanti kasih komen aja di bawahnya terima kasih